Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Garasi Dweja Pada kesempatan kali ini kita akan tunjukkan bagaimana caranya kita untuk hard reset ECU Reset ECU itu ada 2 cara Yang pertama kita harus cabut untuk viewsnya Yang satu lagi kita akan reset dengan cabut negatif acunya Jadi cara pertama seperti biasanya kita cabut views backup radio ya Kadang-kadang itu pun tidak berhasil Dan sekarang kita akan tunjukkan cara yang kedua Bagaimana caranya untuk kita hard reset Caranya adalah seperti ini Negatif kita cabut dan ini kita tutup Pastikan kontak dalam keadaan off ya Kita akan jamber positif dan negatif Kabelnya seperti ini Jangan sampai konsulat dengan ini Jadi negatifnya kita tutup Kita jamber seperti ini Dan selanjutnya kita kontak on Pada proses kali ini Biasanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit Lebih lama lebih bagus Karena disini kita akan menghabiskan seluruh memori-memori Yang masih tersimpan Ada beberapa unit yang tidak mau Hanya di reset dengan kita cabut Views backupnya ya Jadi audisi kemarin ada dua unit Kita sempat coba untuk reset dari views backupnya ya Dan disitu tidak ada efek sama sekali Ya Disini kita akan tunggu selama 10 menit sampai 15 menit Dan lebih lama lebih bagus Setelah tercapai 15 menit Kita matikan kontaknya Lepas lagi jamberannya Dan kita pasang kembali Sudah terpasang kembali Dan pastikan tidak bergerak sama sekali Ketika kita goyang seperti ini Karena jika ini bisa bergerak sedikit Apabila kita goyang seperti ini Maka ketika kita menyalakan lampu akan drop RPMnya Nah sekarang kita akan coba menyalakan Sampai disini kita lihat dari jamnya itu sudah berubah ya Jadi settingnya sudah berubah dari awalnya Untuk AC pun juga sama ya Karena sebelumnya kita settingnya di 18 derajat Disini terbaca 25 derajat Jadi kesimpulannya setting kita berhasil disini Kita nyalakan lagi Dan kita akan tes Dan biarkan dia engine learningnya Disini langsung 1500 RPM Kita biarkan dulu sampai dia idle di 800 RPM Dan nanti kita akan nyalakan satu persatu untuk bebannya Dari lampu depan Lampu beam Terus lampu kabin Dan juga AC ya Jadi kita nyalakan satu persatu Sampai semua menyala Kita biarkan sebentar lalu kita matikan satu persatu Namun di kesempatan kali ini Kita tidak akan mencontohkan ya Jadi caranya adalah seperti itu Kita nyalakan semua satu persatu Sampai dia idle di 800 RPM Kita nyalakan satu persatu Untuk lampu depan Lampu kabin Untuk audio AC Dan beban-beban lainnya Kita nyalakan semuanya Agar ECU bisa menyesuaikan idelnya sendiri Di 800 Dan tidak terjadi drop RPM Dan setelah ini Apabila masih mengalami drop RPM Dan ketika AC dinyalakan Setelah video kali ini Kita akan tunjukkan bagaimana idel up itu bekerja ya Jadi untuk sistem idel upnya itu Harus masuk ke ECU dulu Agar nanti IACV bisa bekerja Sebagaimana mestinya Jadi untuk cara resetnya adalah seperti itu Apabila kita masih ragu dengan cara kita cabut Views backup radio Kita bisa lakukan dengan cara seperti tadi Ya Jadi cabut negatif acu Dan kita sorting ke positifnya Itu biasanya kita namakan hard reset Karena dengan cara itu Kita bisa menghapus seluruh memori-memori Yang tersimpan dalam ECU Jadi banyak memori-memori yang terhapus Ketika kita menggunakan cara yang kedua Seperti tadi Baik sampai disini Semoga bisa dipahami Terima kasih Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan lain sebagainya Semoga bisa bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh